Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Yulika Sari Ning 1902-1020-4077 Pada percobaan ini yang bertujuan untuk Yang pertama, mengetahui proses pertumbuhan dan perkembang biakan secara vegetatif dengan mencangkok Yang kedua, mengetahui proses pertumbuhan dan perkembang biakan secara generatif yaitu Dengan biji kacang hijau Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembang biakan tumbuhan Di sini saya akan melakukan percobaan yang pertama yaitu Pertumbuhan dan perkembang biakan secara vegetatif dengan mencangkok Langkah awal, siapkan alat dan bahan-bahannya Di sini sudah ada tanah biasa yang dicampur dengan pupuk pandang serta ais di pupuknya Ada pisau Kerencek atau plastik secukupnya Dan kali rasio Langkah selanjutnya adalah Pilihlah batang pohon yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu mudah Kemudian sayatlah Batang pohon tersebut Kira-kira kurang lebih 10 cm Setelah itu sayat dan bersihkan kandium sampai kandium tidak tersisa Langkah kedua yaitu isatkan tali kepada ujung batang Untuk guna-guna Untuk memberi tanah Saat Saat Tahap selanjutnya Ikat dengan rat Agar tanah tidak berjatuhan Setelah diberi kasih yang diikat Part selanjutnya adalah pemberian tanah secukupnya Tutup rapat Lalu ikat ujung dari batang tersebut Terima kasih telah menonton Setelah batang Setelah dibungkus Menjaga kelembangan tanah Kita harus Memberi lubang kecil-kecil Di bagian bawahnya Jika tanah terlihat mengering Maka langkah yang kita lakukan adalah Menyerangnya Tutup Kita dapat mengamati Rasa pertumbuhan dan perkembangan biakan Pada pohon ini setiap minggunya Tutup Sekian percobaan pertama Saya akan melakukan percobaan yang kedua Yaitu Pertumbuhan dan perkembangan biakan Secara generatif Yaitu dengan biji kayang hijau Disini saya akan melakukan percobaan yang kedua Yaitu Pertumbuhan dan perkembangan biakan Secara generatif Menggunakan biji kayang hijau Alangkah awal Persiapkanlah Bahan-bahan dan alat-alatnya Disini sudah tersedia 6 gelas plastik Yang sudah diberi label Kapas Detergen Kacang hijau yang sudah direndam semalaman 1 botol bekas Gelas ukur yang berisi 100 mili Mili liter air Dan disini sudah ada 3 jenis air Yaitu Air teh Air mineral Dan Air detergen Langkah selanjutnya Yaitu Masukkan kapas Kedalam gelas plastik Yang di-due label Secukupnya Langkah selanjutnya Masukkan Air mineral Secukupnya Setelah itu Masukkan air teh secukupnya Dan yang terakhir Masukkan air detergen Secukupnya Sisa detergen ini Dimasukkan ke dalam Botol bekas Guna Sebagai persediaan Papa Saat mengering Langkah selanjutnya Yaitu Masukkan Biji kain hijau yang sudah direndam semalaman Sebanyak 6 butir Ke dalam gelas Plastik Plastik Letakkan ke 3 Tiga sediaan Botol Bekas Selanjutnya Simpan 3 sediaan Gelas plastik Di tempat yang terang Terkena sinar matahari Dan 3 sediaan Gelas plastik Di tempat yang gelap Kita dapat mengamati Proses perkecambahannya Jalan 1 minggu Sekian Percobaan dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati